Memang si BICS menjadi target juga buat kita. Kalau ditanya, bagaimana kalau nanti negara-negara lainnya ada diperlukan ke senior, ya tidak apa-apa. Terus selama ini ke senior, kita pun mayoritas generasinya di bawah 25 tahun. Karena itu yang kita mendorong semakin banyak talenta. Yang kita klatirkan kalau bisa ada 150 talenta, itu yang kita mendorong. Biarkan pemain yang sudah baik, tidak perlu manjirkan dari apa-apa. Kalah menang sepatu lari biarkan, masalah-masalah. Piala AFF pakai tim muda U20, reaksi Vietnam, Malaysia, kena mental saat timnas Indonesia hanya memakai squad muda di piala AFF. Ya, piala AFF. Asian Football Federation Championship atau yang disebut dengan kejuaraan piala AFF di kawasan Asia Tenggara mencuri perhatian publik karena timnas Indonesia yang saat ini tengah. Mempersiapkan diri untuk ajang kualifikasi piala dunia round ketiga dengan bertemu bersama tim-tim yang jauh lebih kuat dari timnas Indonesia. Maka segala upaya direncanakan PSSI untuk bisa bersaing di kasta tertinggi kualifikasi piala dunia zona Asia 2026. Lantas mengingat itu sendiri untuk piala AFF ketua umum Erik Thohir membeberkan bahwa pasukannya hanya akan menurunkan para pemain muda dalam ajang tersebut. Dimana dalam keterangannya, sang ketua umum Mering Thohir menargetkan untuk fokus menghadapi round ketiga kualifikasi piala dunia zona Asia 2026. Mendengar timnas Indonesia akan memainkan para pemain mudanya di piala AFF lantas hal ini membuat negara tetangga Vietnam dan Malaysia Sebel melihat timnas Indonesia hanya memakai skuad pelapis kedua. Menarik untuk bisa lantas bagaimanakah jalan cerita selanjutnya? Simak terus ya berita selengkapnya. Ya, di tengah kesibukan timnas Indonesia di kualifikasi piala dunia zona Asia 2026. Mereka juga harus memikirkan beberapa pertandingan yang diselenggarakan oleh ASEAN yaitu piala AFF. Timnas Indonesia termasuk di dalamnya. Dan tanpa mengecilkan tim negara ASEAN lainnya, timnas Indonesia pasukan Erik Thohir akan menurunkan skuad mudanya di ajang tersebut. Di piala itu sendiri timnas Indonesia bergabung dengan timnas Vietnam, timnas Laos, Myanmar, dan Filipina. Jelaskan yang ini negara tetangga sangat ingin memenangkan gelar juara karena mereka sudah tersingkir dari beberapa ajang di kualifikasi piala dunia. Menurut sang ketua umum PSSI Erik Thohir beliau memberikan isyarat bahwa di piala AFF nanti timnas Garuda akan menurunkan skuad pemain mudanya. Lantas hal itu membuat tim-tim rival seperti Malaysia dan fitnah merasa direndahkan. Dimana media Vietnam dan Malaysia secara terbuka mengatakan bahwa kali ini timnas Indonesia tak main-main dan bahkan bukan level mereka lagi. Dan menganggap piala AFF sebagai ajang yang penting meskipun timnas Indonesia belum sama sekali memenangi gelar juara. Ya, dalam mengupayakan perkembangan di sepak bola Indonesia khususnya untuk meningkatkan kualitas perkembangan para pemain muda. Disinilah piala AFF dijadikan sebagai pajang para pemain muda untuk memantapkan dirinya bersaing dengan negara-negara tetangga. Di sisi lain, ketua umum Pak Erik mengatakan bahwa sepak bola Indonesia harus mempunyai bagian tersendiri untuk memenuhi semua ajang termasuk piala AFF. Dan bagaimanapun kualifikasi piala dunia adalah fokus utama di timnas Indonesia untuk sekali lagi bisa bermain di piala dunia jauh lebih memuaskan. Oleh karena itu, untuk piala AFF di bulan November nanti kemungkinan besar seperti yang dikatakan oleh Pak Erik bahwa timnas Indonesia kemungkinan besar akan memakai banyak para pemain muda. Memang Sibis menjadi takdir tugas buat kita. Kalau ditanya, bagaimana Pak kalau nanti negara-negara lain yang ada berlaku tim senior, ya tak apa. Kalau selama ini tim senior, kita pun mayoritas generasinya di bawah 25 tahun. Karena itu yang kita mendorong semakin banyak talenta. Ya, dari perkataan Ketua Umum Pak Erik tadi, mengisyaratkan bahwa sepak bola Indonesia tidak menganggap remeh ajang piala AFF. Karena bagaimanapun juga piala AFF wajib untuk diikuti. Namun kita juga harus memikirkan piala dunia yang memiliki jadwal yang padat sehingga dapat disimpulkan bahwa kepadatan jadwal diajang kualifikasi piala dunia menjadikan timnas Indonesia harus fokus dan untuk piala AFF sendiri bisa untuk memakai para pemain muda agar nantinya bisa berkembang. Dan bahkan juga jika perlu berkombinasi dengan timnas U20 dan U23 bahkan bisa juga mengambil pemain dari Liga 1 yang saat ini sulit tembus ke timnas Indonesia. Apalagi piala AFF sendiri masih di luar kalender FIFA yang hal ini jelas pasukan timnas Indonesia tidak akan diperkuat oleh pemain-pemain abror yang berkompetisi di luar negeri yang kebanyakan para pemain keturunan. Apalagi mengingat jadwal yang padat dari kualifikasi piala dunia yang mengakibatkan bentroknya piala AFF dengan pildun yang dianggap lebih efisien dan fokus kepada kualifikasi piala dunia dan tetap respek dengan piala AFF. Ya, piala AFF yang kini bernama Asian Championship akan dilangsungkan mulai 23 November hingga 21 Desember 2024. Beberapa hari menjelang laga pertandingan kualifikasi piala dunia. Asuhan Coach Sint akan menjalani pertandingan kelima dan keenam kualifikasi pada 11-19 November. Dua laga ini akan berlangsung tandang dan kandang. Dengan begitu Coach Sint harus menyusun siasat karena jeda antara laga terakhir di kualifikasi piala dunia dengan laga pertama piala AFF hanya berlangsung selama 5 hari saja. Dimana mengacu jadwal yang telah dirilis AFF, Squad Garuda akan menjalani langkah pembuka Asian Championship pada 24 November dengan berstatus kandang. Jelas melihat jadwal yang beredar tentunya ini sangat gila jika Coach Sint memaksakan diri untuk berlaga menjadi dua ajang di waktu yang sangat mepet. Maka yang seharusnya terjadi adalah PSSI tak memaksakan untuk Sintayong menurunkan squad terbaiknya di piala AFF. Dan dengan semua hal ini dapat disimpulkan bahwa Pak Erik akan merombak squad yang akan berlagak di kualifikasi piala dunia zona Asia dan juga squad yang berbeda di ajang piala AFF nanti dengan hanya menurunkan squad pemain muda. Ya dari semua itu dengan apa yang diungkapkan oleh Pak Erik membuat team-tim negara ASEAN lainnya karena mental karena timnas Indonesia hanya menurunkan squad pelapis mudanya. Dimana negara tetangga seperti yang dikutip dari OneFootball yang mempertanyakan timnas Indonesia dengan hanya menurunkan squad pemain muda di piala AFF. Mereka menganggap bahwa Indonesia sangat meremehkan piala AFF ya meskipun tak seperti yang mereka bayangkan karena mengingat kembali jadwal timnas Indonesia yang begitu padat di kualifikasi piala dunia zona Asia. Selain itu negara Nguyen yang tak bosan-bosannya selalu mengkritisi timnas Indonesia dari segi apapun. Mereka menanggapi wacana dari Pak Erik yang menurut mereka beranggapan bahwa timnas Indonesia sangat meremehkan piala AFF dan negara-negara ASEAN lainnya. Dimana media asal Vietnam yang bernama Snow menyebut bahwa timnas Indonesia akan benar-benar menurunkan pelapis kedua di piala AFF dimana dalam artikel yang ditulis Snow mengatakan timnas Indonesia kemungkinan besar tidak memiliki kekuatan terbaik lantaran piala AFF tidak masuk dalam kalender FIFA karena itu klub bisa saja menolak melepas pemainnya untuk membela timnas Indonesia. Bunyi keterangan laporan dari Snow Terlepas dari semua itu memang benar apa yang dikatakan oleh media tersebut bahwa timnas Indonesia akan menurunkan pelapis kedua di piala AFF atau yang dikenal dengan ASEAN Championship itu karena ayah seperti yang kita bicarakan tadi para pemain utama timnas Indonesia sedang memfokuskan diri di ajang kualifikasi piala dunia yang hal ini sangat dinanti-nantikan oleh pecinta sepak bola di tanah air Indonesia agar timnas yang mereka dukung bisa melihat langsung bermain di ajang piala dunia 2026. Ya, jadi itulah tadi bagaimana timnas Indonesia yang akan menurunkan sekuat mudanya di ASEAN Championship dan reaksi Vietnam Malaysia yang jelas kena mental saat timnas Indonesia hanya memakai squad muda di piala AFF Terima kasih kulit Terima kasih kulit